Selamat sore pemirsa Anda menyaksikan headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat saya Naila Husna. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Erlangga Surabaya Nur Basuki Minarno menjelaskan bahwa putusan hakim terhadap Gregorius Ronald Tanur Keliru. Nur Basuki menilai majelis hakim abai terhadap semua fakta yang ada di persidangan. Sebab dari 4 pasal berlapis yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, paling tidak ada satu pasal yang jelas terbukti yakni pasal penganiayaan. Menjadi heran, kalau kita lihat dari tuntutan jaksa, jaksa sudah berusaha untuk memberikan tuntutan berlapis. Mulai dari pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan matinya si korban, terus kemudian kealfaan yang menyebabkan mati. Itu tiga pasal itu obyeknya adalah mati. Yang satu lagi itu adalah penganiayaan biasa. Jadi menurut pendapat saya, seandainya majelis hakim itu tidak bisa membuktikan hubungan langsung antara perbuatan dari terdakwa itu dengan matinya korban. Paling tidak pasal yang terakhir itu penganiayaan itu mesinnya harus dinyatakan terbukti. Karena dari Wiesel Manterbentum sudah jelas bahwa korban itu mengalami luka. Ya, ada luka, ada lepam mayat di sana, dan luka itu disebabkan karena itu tadi, benda tumbul. Terus kemudian ada bekas lindasan dari ban mobil dari si terdakwa itu. Jadi juga menurut pendapat saya ini, apa namanya, keliru majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan. Jadi paling tidak, paling tidak menurut saya yang terbukti itu 351 ayat satunya. Kalau itu memang dia tidak bisa membuktikan bahwa matinya korban itu karena perbuatan dari si terdakwa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.